Berikut ini cara untuk mengatasi nama terlalu panjang di HP Android pada saat kita menyimpan kontak Ini bisa kalian praktekkan di WhatsApp karena cara menyimpan kontak itu dari manapun bisa Jadi seperti ini saya contohkan Kalau kalian yang ada menyimpan kontak di sini Nah di bawahnya ada tulisan nama terlalu panjang Padahal kalau Android itu kan berapa panjang pun pasti bisa disimpan Jadi untuk kalian yang ingin mengatasinya pada saat menyimpan sebuah kontak Di sini kan ada HP Infinix Kemudian cara menyimpan kontaknya itu kalian bisa pilih di sini Atau dari WhatsApp pun bisa Caranya seperti ini Kalian buka di sini menu telepon juga bisa dari WhatsApp bisa Pilih di sini pilih plus icon plus Nah pada saat kalian ingin menyimpan pastikan bukan kesimpan ke kartu SIM Jadi kalau kita menyimpan ke kartu SIM SIM itu punya batasan karakter Jadi kalau kita tambah emoticon Kemudian karakternya ini terlalu panjang Makanya dia tidak akan support Untuk itu kalau kalian ingin menyimpan lebih panjang berapapun Kalian bisa ubah di sini Mau di akun Google Lebih aman di akun Google Karena kalau kita pindah HP Kontaknya tetap akan tersimpan Apalagi di telepon itu sama juga Tapi saya sarankan ke akun Google saya Untuk cara menambahkan nomor HP itu kalian pasti sudah tahu Sama juga untuk ponsel Xiaomi Kalau kalian mengalami kendala seperti ini Ada juga pengaturan untuk simpan kontaknya Nah seperti ini Kalau Xiaomi tampilan untuk menyimpan kontaknya itu Seperti ini Jadi kalau kalian ini ada memilih kartu SIM di atasnya Makanya berapapun panjang itu tidak akan bisa kesimpan Jadi ubahnya ini Pilih telpon ataupun akun Google Kalau telpon namanya lokal Kalau Google itu akun Google yang kita login di HP Tapi saya sarankan kalian simpan ke akun Google Karena Google ini mengupload setiap kontak itu ke servernya Jadi apabila kita pakai HP baru Terus login dengan akun Google yang sama Kontaknya akan ikut pindah Jadi untuk kalian yang mengalami hal tersebut Silahkan simpan di antara akun Google Sama menu memori telpon Itu saja semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!